Puskesmas Beginilah kondisi bangunan satu dari tiga puskesmas di Kabupaten Konawe yang mendapat alokasi angkaran pembangunan menggunakan dana APBN tahun 2019. Kondisinya hingga kini belum dapat difungsikan. Pada tahun 2019, Pemerintah Pusat mengelontorkan angkaran pembangunan. Sarana fisik penunjang layanan kesehatan seperti puskesmas yang diperuntukkan bagi daerah pesisir dan terpencil di Kabupaten Konawe, masing-masing senilai 11 miliar rupiah. Ketiga puskesmas itu diantaranya puskesmas lalonggas meto, puskesmas soropia, dan puskesmas asinua. Namun hingga di akhir waktu, kontrak normal pembangunan pada Desember 2019, ketiga puskesmas itu belum juga dapat difungsikan. Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe menyebut keterlambatan disebabkan adanya kendala lapangan yang dihadapi pihak penyedia atau kontraktor yang kerap kesulitan saat mengadakan tenaga kerja. Sehingga capaian pekerjaan pembangunan tidak selesai sepenuhnya. Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Pembangunan Tiga Puskesmas itu menyebut akibat keterlambatan kementerian dalam negeri. Pada bulan Februari tahun 2020, memerintahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Konawe agar kembali melanjutkan pembangunan ketiga puskesmas dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Konawe. Ditargetkan ketiga puskesmas akan segera beroperasi pada bulan Juli tahun 2020. Kontributor Sarman, Kompas TV Konawe, Sulawesi Tenggara